Untuk Baru Mampang Untuk Baru Mampang Saksikan aja Jangan untuk Subscribe Burmaster Sepang Subscribe Channel Jalur Mitu dan Solo Ono Channel Iya Oke semuanya lagi dengan Kita Jalur Mitu Jalur Mitu dengan Dan saya Tantung dan saya Danang Di Jalur Mitu Nah ini kita Sama Mas Mister Mister Jepat Di studio nya Nah itu Nggak lupa Sebenernya buat itu Apu gak setahun Apu Sampai 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 Oke Oke Malah Mereka Sampai Sampai Oke Pertama Pertama kali Sejak dari awal Awal Ini stasiun Balap Mereka Mister Jepat 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 Kehormatan Wah Tidak Jepat 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 Ya Dulu kan belum ada Kurang banyak Iya Cuma saya masih di Kempot Sampai Wah Ini bener-bener suatu penghormatan Bisa berada di studio Mas Jepat Yau Kampus Tidak Morgan Kampus Esang Awal Ini buat episodes Kampus Jepat Kampus Jepat Percara ano Wawal Wawal Sampai oh iya aneh, yaa nah mungkin mahal kelarang hasilnya hasilnya mahal tapi memuaskan ini saya mau untuk kamu sambil kerja apa ya? saya yang penghormatan emm mas jepang, mr jepang ini belajar arranger nya itu oto didak apa, memang emm dari sudah kebiasaan R&J itu modalnya satu musikalmu lumayan sudah di R&J musikal dalam arti musikal itu pinternya lumayan rasa pinter-pinter banget rasa ini ngejopek kok jadi pinternya lumayan aja sudah bisa jadi R&J itu dimulai dari kawan dengan mulai R&J itu saya itu player gitar dulu saya player rekaman player rekaman sejak 1998 sudah di rekaman dulu di Jakarta oh di Jakarta pernah jadi Jakarta belum di kita sekarang itu Bapaknya Abim Nasti bapaknya Abim Nasti lakukan bapak ikut bapaknya Abim Nasti bapaknya Abim Nasti kan Bapaknya Abim Nasti kan Bapaknya Abim Nasti kan Bapaknya Abim Nasti saya ikut Bapak Nasti dulu oh dulu terus setelah itu setelah itu 96 ketemu Mas Idi oh 96 ketemu Mas Jidikempok di Jakarta di Jakarta 98 di Aja Kabupan ketemu lagi di Jepara terus kerja di Jepara oh itu ceritanya seperti itu jadi 98 itu mulai Mas Jepang Jepang ini bertemu Mas Jidikempok bertemu dengan Mas Jidikempok di Jepara kerja ketemunya 96 96 tapi kerja projeknya 98 oh setelah itu berisi dengan Mas Jidikempok kalau tidak mau tetap kawin klik masuk klik klik berarti Mas ya sekarang ini orang-orang kan gitaranku turun lagunya Mas Jidike oh iya pasti turun gitaranku banyak-banyak sekarang ini skagulis yang seneng kan lagu Cislek biasa lagu Cislek biasa kalau Tantung lagi seneng karena aku ya mesti wapai enak rasanya ngomong enak biasa kenakan ya wah dicetakai malahan wah dicetakai kalau begitu terus terus selesai selama di Jidikempok sampai di Jidikempok meninggal itu enggak sampai 2014 oh sampai 2014 habis itu Jidikempok berarti waktu Mas Jidikempok sebelum Sopatabian sebelum Sopatabian iya sebelum Sopatabian iya sebelum Sopatabian terus dengan Solo Karim ya saya Solo Karim menekuni ini sebenarnya abis menekuni start recording 2010 oh woy woy lalu Mas Misa Jepani Mas Misa Jepani udah menekuni di dunia arranger hasil yang paling dunia recording juga recording arranger arranger woy ini cara-cara nih cara-cara nih ini begini mungguan yang aku kerja iya tasi kade mela cepat bersih ya ini dikerjakan ya pernah dikerjakan sama Mas Jepang saya ingin tahu ini ngerti, Club Project yang mana? oh iya udah lihat tol, ini Club Project yang tenang loh oh Club Project iya, itu Club Project yang kedua kali kaya lah Club Project lah kaya klak-klakan, klak-klak-klak-klak mas Ketong naga sekarang oh iya wah aku ngerti ya ini di dari mana versi siapa itu sayang oh di dari mana itu, jadi ACPG? iya, iya, KB semuanya semua instrumen saya sendiri ooo nanti beri orang oh iya, mising masker tapi Pimpro ini saya Pimpro, ya jelas, teman Pimpro ini produksi ini ini bisa ngelawa semua, semua saya happy asmara jenob, vital via, saibasaufa, safiraini, malawani bukak, berarti mana tulis buku ini? iya jangan gitu ya mas dalaman ya? seperti perkara yang terbaik semangat dan pesan mas Jepang ini untuk musik Indonesia bisa di Solo mas musik-musik di Solo itu kan ini bergeliat aku senang bergeliat ya, penting bergeliat itu semangat ya mas dia semangat berkreasi berkreasi, udah berkreasi, awal berkreasi iya ini yang gerak aku juga wak iya, 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 iya baru senang aku tarik enak siksenang, enak siksenang iya, 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 iya jadi apa, memang untuk sekarang ini musik Solo lagi ya jangan menyalahkan keadaan iya, betul, betul wah pandemi sepi gawean coba sepi nesula jangan gitu iya, berarti semangat untuk maksudnya gak bisa gerak selain yang kita tekuni saat sebelum pandemi iya, itu kata-kata yang salah jadi jangan menyalahkan keadaan jangan menyalahkan kondisi yang penting usaha semangat semangat yang salah itu yang murah berusaha oh iya, itu jadi buat teman-teman jalur itu apa yang dikatakan Mas Jepang ini bener jangan menyalahkan keadaan jadi apa yang kita punya apa yang ada dalam diri kita keluarkan explore explore, explore, explore biasanya pemain event mantenan pandemi sepi sepi rasanya nyalahkan keadaan betul kita gausah berbuat sesuatu di luar itu gak mungkin yang kreatif iya, ini kita dia ditsewu 1 juta jadi 10 juta betul pasangnya dadu orang-orang orang-orang terus berarti gantung-gantung orang-orang kucing gak apa-apa yang diberikan ini kaya tadi segera kreatif tadi pesan-pesan buat musisi di Indonesia apa solo khususnya solo itu jangan menyalahkan keadaan walaupun keadaan kayak gini kita itu harus kita berbuat yang lain bisa bisa membuat apa aja lah memang kalau kita terlalu terpuruk itu ya semakin terpuruk itu tadi selalu ngiduk 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 ya penting berjalan naik kelas nanti ya ini kan ada project anak-anak solo S.O.C 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 makanya apa gini mas mungkin karena banyak orang ya mas yang suatu hasil karya itu kurang menghargai suatu hasil karya jadi banyak orang itu kayak supaya musik aku gitari aku ngisi tapi ada yang cuman ini tapi tidak tidak apa di luar dari diri kita sendiri aja cobalah menghargai suatu hasil karya sekecil apapun suatu hasil karya sekecil apapun anda seorang pemusik hargai kita melihat hargai apalagi seorang arranger hargai hasil karya itu menghargai itu memang banyak ya banyak ya mas yang dibayar mahal itu kan pengendapatnya pengendapatnya hasil lakak itu taruh danan aku garam musik iya cepet 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 ngawur itu enak tiktak tiktak terus terus rapi itu bukan karena ngawur sebenarnya karena nyawiji karena pengendapatnya lama jadi aku semua dengarmu iya mas jepang ini juga terus bergambaran sih nyawiji kuat iya iya apapun itu harus nyawiji dan kedua ini ya mas apa jadi ini merehatin ke yang yang pengen awal diwi hati iya betul karya itu harus diperjuangkan 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 kayaknya solo anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak karena aku pernah jadi seriusnya bukan karena apa-apanya serius seriusnya seriusnya ayo kita majukan musik di solo karena musik di solo itu sudah hampir apa kita seringnya main dikapi oke lah main dikapi tapi ayo kita sama-sama merangkul ya mas kita 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 harus gerak kompak saling kompak saling gendong kita kecil mas jepang tuh namanya udah gede kalau itu namanya masih lah semoga kan ya soce aja ya soce aja baru baru jadi Mr. Jepang di Mr. Jepang dikendong tak kendong kemana tapi ya itu dunia punya target oke nanti nggak bisa ya 4 lagu monetize wah amin 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 kalau matematika bisa ditulang kalau takkanlah ini subletnya 0 kamu ngeluarin 1 single 3-5-0 boleh sublet kurang 1 second ya bener nggak iya nepek apa-apa tuh saya oh iya iya oh iya oh iya mas jepang juga di subcribe channel youtube-nya Mr. Jepang dan anu pesan ya kalau sesama kita kan sesama youtube sesama musisi kalau iklan tuh jangan di skip iklan tuh jangan di skip iya ditonton aja diliat aja diliat gak apa-apa diliat iklan tuh diliat pengen monetize nggak pengen yang saya saya gini dulu waktu saya belum monetize ya iya yang aku gak monetize waktu itu waktu itu itu banteng itu banteng ini banteng atau yang dikatakan yang dikatakan itu banteng jadi banteng ini banteng ini banteng itu banteng itu banteng yang nge-sar sidia sama saja orang itu, kamu sarungin apa-apa untuk ditemukan, moneta memang dirimu nganar sarungan maka, dilihat dirinya Mr. Jepang, MR Jepan dilihat aja, Mas Jepang waktu dapet curah cinta dari Youtube itu ya kebincangan sama ke gue oh iya dilihat di channelnya Mr. Jepang ada di deskripsinya video kita ini ya, Mas oke, Mas Jepang, mungkin bisa melanjutkan yang karyai yang untuk subcribe bersetia saya subcribe bersetia saya itu fanatik-fanatik beranggup, kalau saya pak kalau saya tuh kok elok, sampai luar jawa luar jasa Indonesia lah iya, pre-order bayar jasa barangnya rono elok jadi bayar kalau sudah 2 hosen, 24 klik saya udah kubikin itu subcribe bersetia, setia jadi untuk subcribe bersetia subcribe channelnya Solo Ono Channel sama jalur-jalur itu dan subcribe Mr. Jepang kasih ya Pak nanti kita subcribe bersetia yang setia mesti nabek oke, Mas terimakasih 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 atas waktunya ya, Mas semoga sudah selalu sukses dan tidak ada apa kita saling dukung selalu sehat selalu gembira yaudah saya kan fanatik Solo oke iya Solo untuk Solo siap laksanakan tanpa papri itu saya wesss bener bener ini lagunya SoC City lagunya SoC City lagunya SoC ini gak terkasih intro oh iya karena modnya ini langsung kita ambil ini total total Mas Jepang ini total Mas Jepang ini Hidupku asing Hidupku kaya Hidupku asing Hidupku kaya gak ada gak ada gak ada ya tanpa itu karena aku percaya memang ini berarti itu total aransmennya Mas Jepang saya cuma elektrik vokal sama versi apa di feel-feelnya itu aja oke elok oke Mas Jepang terima kasih atas waktunya semoga selalu sukses ya Mas iya oke terima kasih maternoon apa yang Mas Jepang itu apa biur Jepang apa itu baru apa apa itu baru apa saksikan aja jangan untuk setelur Master Jepang sampai bermaster Jepang sampai channel Jalur Ritu dan Solo Ono Channel iya terima kasih oke mas Jepang terima kasih oke terima kasih ketemu lagi di kontes selanjutnya kita tetap di Jalur Ritu Jalur Ritu bersama saya Danang Tato dan Mister Jepang dan SOC Solo Ono Channel oke terima kasih sementara kita gak bawa gitar karena ada master gitar ada master gitar aku isen terima kasih terima kasih terima kasih